Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue olahan dari beras ketan yang rasanya enak banget super legit dan pulet cara buatnya juga mudah mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan pan, tuangkan 500 gram beras ketan kemudian tambahkan 1 sendok teh garam lalu tuangkan 300 ml air nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk memasaknya aku menggunakan wok cookware by Ideal Life IL-28 WK kalau airnya sudah mulai mengering bisa kita matikan kompornya selanjutnya siapkan 100 gram kelapa parut tambahkan sejumput garam kita aduk rata kita menggunakan kelapa parut yang setengah tua ya kita ambil bagian putihnya saja selanjutnya ini kita kukus kita kukus selama kurang lebih 10 menit setelah 10 menit bisa kita buka kukusannya nah kita angkat aja kelapa parutnya lanjut kita masukkan ketan yang telah kita masak tadi ketan ini kita kukus ya kita ratakan ketan di dalam kukusan agar matangnya merata kita kukus selama kurang lebih 25 menit setelah kurang lebih 25 menit kukusannya kita buka lalu kita aduk boleh kita cicip kalau ketannya sudah lembut berarti sudah matang siap untuk diangkat buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih selanjutnya siapkan pan tuangkan 200 gram gula aren 50 gram gula pasir setengah sendok teh garam lalu tambahkan setengah sendok teh vanili kita tambahkan 100 ml santan nyalakan kompornya masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk untuk memasaknya aku masih menggunakan wok cookware by idealife IL-28WK dan aku juga menggunakan spatula by idealife IL-172A kita masak gulanya hingga mengental seperti ini ya kalau sudah bisa langsung kita angkat kita saring dan masukkan ke dalam wadah yang telah berisi ketan kita aduk hingga tercampur rata kalau sudah tercampur selanjutnya kita siapkan kukusan ini kukusannya sudah panas langsung aja siapkan daun pisang sebagai alasnya kita tuangkan ketan ke dalam kukusan seperti ini kita ratakan ketan ke dalam kukusan agar matangnya merata lalu tutup dan kukus selama kurang lebih 20 menit setelah 10 menit pertama kukusannya kita buka lalu kita aduk tujuannya agar ketannya matang merata ya lalu ini kita tutup dan kukus kembali kalau sudah 20 menit ini ketannya sudah matang siap untuk diangkat untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul sekarang siapkan loyang ukuran 16 x 16 x 7 cm alasi loyang menggunakan daun pisang lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket selanjutnya masukkan ketan sebanyak 1 per 3 bagian kita ratakan ketan di dalam loyang lalu kita taburi dengan kelapa parut yang telah kita kukus tadi ini kita taburi di atasnya ya untuk banyaknya sesuaikan aja dengan selera kita ratakan ketan di dalam loyang selanjutnya kita masukkan lagi sepertiga bagian ketan ke dalam loyang sama seperti tadi kita ratakan ketan ke dalam loyang kemudian taburi lagi di atasnya dengan kelapa parut oke seperti itu kita lakukan hal yang sama hingga selesai kalau semuanya sudah kita masukkan ke dalam loyang selanjutnya ini kita tutup menggunakan daun pisang tujuannya agar ketan tidak kering ya di permukaan atasnya kita diamkan hingga dingin setelah dingin kita buka tutup daun pisangnya lalu kita sisir bagian yang tidak terkena daun pisang kita siapkan talenan lalu kita keluarkan kuenya dari dalam loyang cara mengeluarkannya sangat mudah ya cukup kita tarik daun pisangnya seperti ini nah ini dia hasilnya selanjutnya kue ini bisa langsung kita potong-potong terlebih dahulu kue ini akan aku potong menjadi dua bagian lalu kita potong kecil-kecil nah seperti ini ya kalau untuk ide jualan kue ini bisa kita kemas ke dalam mica bening yang kita alasi dengan daun pisang seperti ini kalau udah langsung aja kita staples ini dia ketan salaknya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget cara buatnya mudah cocok untuk jadi ide jualan jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba